Penyebab kematian Brigadir J hingga kini masih misteri. Sebelumnya kuasa hukum keluarga Kamarudin Siman Juntat menduga adanya pembunuhan berencana. Bahkan disebutkan sebelum dibunuh, ada pengancaman terhadap Brigadir J. Lantas siapa sosok pengancaman tersebut? Kamarudin mengaku dirinya sudah mengantongi nama pelaku pengancaman. Bahkan pengancam Brigadir J ada satu di antara sejumlah ajudan Kadipropan Porinon Aktif, Irjen Verdi Sambo, dan ada dalam foto bersama. Yang menuturkan dalam foto tersebut ada beberapa ajudan, termasuk Brigadir J dan Baharadae. Yang menegaskan pelaku pengancaman bukan Baharadae. Kendati begitu kuasa hukum belum menyebutkan secara terus terang kepada publik. Sebagai informasi sebelumnya, Kamarudin menemukan kalimat ancaman yang ditunjukkan kepada Brigadir J. Disebutkan kalau berani naik ke atas akan dibunuh. Informasi ini diperolehnya rekaman bukti elektronik. Hal itu berkaitan dengan Brigadir J yang sempat mendapat ancaman hingga membuatnya menangis. Diungkapkan ancaman itu dimulai sejak Juni 2022 hingga sehari sebelum tewas pada Kamis 7 Juli 2022. Ia mengklaim sudah memperoleh bukti rekaman elektronik soal ancaman itu. Sementara itu pihak kepolisian terus mendalami kasus kematian Brigadir J yang diwarnai dengan beragam kejanggalan. Termasuk aksi baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J. Diungkapkan status Baradae masih menjadi saksi. Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Pori, Irjen Deddy Prasetyo. Ia menerangkan, Polda Metro Jaya dan Bareske masih mendalami kasus dugaan baku tembak di rumah dinas Kadif Propampori. Polda Metro Jaya mendalami soal laporan dugaan pelecehan dan pengancaman yang diduga dilakukan Brigadir J terhadap istri Irjen Verdi Sambu. Sementara itu, Baradae Skim Pori tengah mendalami laporan pihak keluarga Brigadir J terkait dugaan pembunuhan berencana. Hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!